Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 15 Tai Hang Lama masih memutar tasbehnya saat dia berkata, Omi Tawut, kekerasan tak akan mengatasi persoalan. Masalah hujian kepandayan ini dapat saja dilakukan tanpa kekerasan, yaitu dengan menguji ketangkasan yang menjadi inti dari ilmu kepandayan silat. Entah Hakim Ong setuju ataukah tidak dengan pendapat Pin Cheng ini? Hahaha, Tai Hang Lama memang pandai. Akan tetapi bagiku, diuji secara bagaimanapun juga aku tentu setuju saja, demi untuk memenuhi harapan Yong Tai Jin. Nah, katakanlah, bagaimana usulmu itu, Lama? Menggunakan sepasang sumpit untuk menjepit makanan, merupakan hal yang amat mudah dan seorang anak kecil sekalipun akan mampu melakukannya. Akan tetapi, untuk melakukan hal itu, tenaga dalam tangan yang memegang sumpit haruslah seimbang dan tidak boleh terganggu, karena kalau terganggu, banyak bahayanya makanan yang dijepit sumpit akan terlepas. Kalau mau Ong mempertahankan makanan yang dijepit di antara dua batang sumpitnya supaya jangan sampai terlepas ketika menghadapi serangan sampai 10 jurus dari kami masing-masing, maka dapat dianggap dia menang. Akan tetapi, Pincheng peringatkan kepada Moong bahwa amatlah sukar mempertahankan makanan itu sampai 10 jurus serangan karena selain tenaganya harus dibagi, juga kalau dia terlalu mempertahankan makanan itu, tubuhnya terbuka dan dapat menjadi sasaran serangan. Kalau makanan itu terlepas, dia kalah, juga kalau sampai ada serangan yang menyentuh sasaran di tubuhnya, dia dapat dianggap kalah. Hek Imo Ong yang menghadapi syarat berat ini, tidak menjadi khawatir malah tertawa bergelak. Bagus! Bagus! Usulmu itu baik dan cerdik sekali, lama. Nah, aku sudah siap. Siapa yang sekarang hendak menguji lebih dulu? Ataukah kalian berempat hendak maju berbarengan tantangnya dan tangan kanannya yang memegang sepasang sumpit itu telah menjepit sepotong daging dari dalam panci masakan? Ah, tidak adil kalau maju berbareng. Seyogianya satu demi satu, mendadak saja Tong Chiang pun berkata dan memang perwira ini cerdik sekali. Selain ingin menguji kemampuan Hek Imo Ong, juga ia tidak ingin membuat Raja Iblis itu tidak senang kepadanya karena usulnya tentang ujian tadi, maka kini dia cepat mencela kalau empat orang penguji itu maju semua. Dan pula, karena yang boleh menyerang hanya pihak penguji sedangkan Mo Ong sendiri hanya mempertahankan dan tidak boleh membalas, maka terlalu berat bagi yang mempertahankan kalau sampai sepuluh jurus. Lima jurus pun sudah cukup baik kalau dia mampu mempertahankan diri. Gubernur Yong sudah memiliki kepercayaan mutlak kepada pembantunya ini, maka biarpun dia tidak paham tentang ilmu silat, dia tahu bahwa tentu Tong Chiang kun memiliki alasan kuat dengan pendapat-pendapatnya itu. Maka dia pun mengangguk dan berkata, benar sekali seperti yang dikatakan oleh Tong Chiang kun. Harap maju satu demi satu dan menggunakan lima jurus saja. Karena meja di mana mereka duduk itu penuh hidangan, maka Tong Chiang kun lalu mengatur sebuah meja kecil dengan dua bangku berhadapan, terhalang meja. Di atas meja itu hanya ditaruh semangkuk masakan dan dua pasang sumpit. Kini Hei Mo Ong sambil tersenyum-senyum memandang rendah, duduk di atas sebuah bangku dan memegang sepasang sumpit. Orang-orang lain masih duduk di tempat masing-masing dan memandang dengan penuh perhatian. Tai Lucin sudah bangkit dari tempat duduknya dan kini raksasa ini duduk di atas bangku, berhadapan dengan Hei Mo Ong terhalang meja. Hei Mo Ong lalu menggunakan sumpitnya, menjumput sepotong daging, kemudian mengacungkan daging itu ke depan sambil berkata kepada Tai Lucin, Nah, Saudara Tai Lucin, engkau cobalah merampas daging ini kalau mampu. Pergunakan sepasang sumpitmu itu. Akan tetapi Tai Lucin hanya memandang ke arah sepasang sumpit yang menggeletak di depannya tanpa menyentuhnya, lalu menggeleng kepala. Biarpun banyak bangsa ku sudah ikut-ikut makan dengan sumpit, akan tetapi aku sendiri lebih suka makan dengan menggunakan tangan. Oleh karena itu, bagaimana kalau aku mencoba merampas daging itu dari sumpitmu menggunakan tangan saja, Mo Ong? Tentu saja kalau lawan menggunakan tangan, keadaan ini amat tidak menguntungkan bagi Hakim Mo Ong. Akan tetapi karena tokoh ini memang angkuh dan memandang rendah lawan, dia pun mengangguk. Boleh saja, akan tetapi, makan dengan tangan tanpa mencuci tangan lebih dulu, amatlah tidak sehat ucapan ini sama saja dengan mengejek lawan yang memiliki kebiasaan makan tanpa sumpit. Mo Ong, jagalah serangan ku Raksasa Mongol itu membentak tanpa mempedulikan ejekan orang. Tangan kanannya yang besar dan lebar itu terbuka jari-jarinya menyambar ke arah daging di ujung sumpit dengan cepat dan kuat sehingga mendatangkan angin keras. Mu Uut! Raksasa itu tercengang karena sumpit yang disambarnya itu tiba-tiba saja lenyap dan sambarannya hanya mengenai angin kosong belaka. Tidak disangkanya bahwa lawan dapat bergerak sedemikian cepatnya. Tentu saja dia merasa penasaran dan dengan bentakan nyaring, kini kedua tangannya menyambar dari kanan kiri. Hahaha, agaknya Tai Lucin biasa makan dengan kedua tangan Hek Imo Ong tertawa dan seperti tadi, dia cepat menggerakkan tangan kanannya, mengelak dari sambaran kedua tangan dari kanan kiri itu. Plak! Kedua telapak tangan besar itu bertemu seperti bertepuk dan untuk kedua kalinya serangan itu gagal. Wajah Raksasa itu menjadi merah karena kembali terdengar Hek Imo Ong mentertawakannya. Karena tadi dia mendengar bahwa usaha merampas daging itu boleh dilakukan dengan menyerang, maka kini dia menggunakan lengannya yang panjang dan kuat itu untuk menonjok ke arah muka lawan sedangkan tangan kirinya menyusul dengan sambaran ke arah ujung sumpit. Akan tetapi, dengan mudah saja Hek Imo Ong mengelak dari pukulan itu tanpa menarik tubuhnya dan juga tangan yang memegang sumpit itu mengelak tepat pada saat tangan kiri lawan menyambar dari kiri. Melihat usahanya gagal lagi, si Raksasa Mongol sudah melanjutkan serangannya, kini mencengkeram dengan tangan kanan ke arah pundak Hek Imo Ong dan tangan kirinya menghantam ke arah lengan kanan yang memegang sumpit. Hebat serangan yang keempat kalinya ini dan amat berbahaya bagi Hek Imo Ong. Kalau dia hanya mengelak dari cengkeraman itu, tentu lengannya akan diancam bahaya pukulan yang seperti palu godam datangnya itu. Tetapi, Raja Iblis ini dengan tenang saja menerima cengkeraman itu dengan pundaknya sambil menarik tangan yang memegang sumpit sehingga terhindar dari hantaman. Saat cengkeraman tiba, si Raksasa Mongol sudah merasa girang karena cengkeramannya itu tentu akan membuat lengan kanan itu lumpuh dan sumpitnya akan terlepas. Tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa jari-jari tangan yang mencengkeram itu meleset seperti mencengkeram bola baja yang amat lucin saja. Hanya terdengar kain robek, yaitu baju Hek Imo Ong yang hitam itu di bagian pundaknya robek terkena cengkeraman yang amat kuat. Haha, engkau telah menyerang empat jurus? Tai Lucin Hek Imo Ong memperingatkan sambil tertawa lagi. Tiba-tiba semua orang menahan nafas sebab tanpa menjawab, tahu-tahu kedua tangan orang Mongol itu telah berhasil menangkap lengan kanan Hek Imo Ong. Ternyata raksasa Mongol itu mengeluarkan ilmu bulatnya dan dengan kecepatan kilat tahu-tahu kedua tangan dan jari-jari tangan yang panjang dan kuat berotot itu telah menangkap lengan Hek Imo Ong, mencengkeram dengan keras hendak memaksanya melepaskan sumpit. Terjadilah adu tenaga yang amat menegangkan. Buku-buku jari tangan raksasa Mongol itu berkerotokan dan otot-ototnya mengembung. Akan tetapi, lengan Hek Imo Ong yang nampak kecil dibandingkan dengan lawannya itu, sama sekali tidak terguncang dan serasang sumpit di tangannya itu masih tetap menjepit potongan daging, bahkan jari-jari tangan itu masih dapat mempermainkan sumpit itu sehingga bergerak ke sana-sini. Selain itu, dari wajah Raja Iblis itu dapat dilihat bahwa dia sama sekali tidak merasa nyeri, seolah-olah himpitan dan cengkeraman jari-jari tangan yang amat kuat itu tidak terasa sama sekali olehnya. Dan terjadilah keanahan ketika tiba-tiba raksasa Mongol itu melepaskan cengkeraman kedua tangannya, menggerak-gerakan dua tangan seperti orang kepanasan, lalu dia bangkit dan menjurak ke arah Hak Imo Ong sambil berkata, Aku terima kalah lalu dia kembali ke tempat duduknya di meja besar. Ternyata kedua telapak tangannya itu nampak merah sekali seperti baru saja dekat dengan benda panas. Raksasa itu mengambil arak dan membasai kedua tangannya dengan arak. Memang sesungguhnya, tadi Hak Imo Ong menunjukkan kepandainya dengan penyaluran tenaga sinkang yang mengeluarkan hawa panas sehingga raksasa Mongol itu merasa seolah-olah telapak kedua tangannya dibakar, maka terpaksa dia melepaskan cengkeramannya. Omi Tawut, nama besar Hak Imo Ong ternyata bukanlah kosong belaka. Biarlah Pim Cheng yang bodoh mencoba-coba, sambil berkata demikian, Tai Hong lama lalu bangkit dan menghampiri meja kecil, duduk berhadapan dengan Hak Imo Ong, dan mengeluarkan suling dan tasbehnya. Maaf, Mo Ong, walaupun Pim Cheng biasa makan dengan sumpit, akan tetapi tidak biasa memergunakannya untuk menguji. Maka, kalau engkau tidak berkeberatan, Pim Cheng hendak mempergunakan tasbeh dan suling untuk menguji. Bagaimana? Hak Imo Ong mengangguk sambil tersenyum. Boleh saja, lama. Suling adalah alat musik untuk menghibur hati lelang, sedangkan tasbeh adalah alat pemusatan pikiran. Kedua benda itu tentu tidak akan menyakitkan aku, hahaha. Pendeta lama itu lalu menoleh ke arah meja besar dan berkata, harap Tai Jain dan Chiang Kun suka menggunakan kedua tangan untuk menutupi kedua telinga rapat-rapat jangan sampai suara suling Pim Cheng kedengaran oleh Jiwi. Mendengar ini gubernur itu menoleh dan memandang kepada Tong Chiang Kun dengan heran, akan tetapi melihat panglimanya itu mengangguk dan panglima itu menggunakan kedua telapak tangan menutupi kedua telinganya sendiri, dia pun melakukan hal serupa. Sementara itu, Pek Bintok Ong, Si Wananda dan Tai Luchin sudah mengatur pernafasan dan mengerahkan Sinkang karena mereka maklum apa yang akan dilakukan oleh rekan mereka itu. Hanya Cheng Leong yang tidak mengerti dan anak ini hanya memandang kepada gurunya yang amat dikagumi karena gurunya tadi telah mengalahkan lawan dengan baik sekali. Cheng Leong, kau tutuplah kedua telingamu dengan tangan, atau untuk sementara ini keluarlah hengkau dari ruangan ini, kata Hek I Mo Ong kepada muridnya. Aku ingin menonton, Mo Ong Cheng Leong membantah dan gurunya tertawa. Anak itu sungguh tabah dan membanggakan hati yang menjadi gurunya. Sementara itu, Tai Hong lama telah mulai meniup suling dengan tangan kanannya. Terdengar suara melengking nyaring, semakin lama semakin tinggi dan halus sekali, memasuki anak pelingah seperti jarum menusuk-nusuk. Itulah suara suling yang ditiup dengan pengerahan hikang yang amat kuat. Hek I Mo Ong melempar pandang sekali lagi ke arah muridnya, akan tetapi dia tidak bicara lagi karena dia harus mengerahkan Sinkangnya untuk menghadapi serangan suara ini. Dia merasa tubuhnya agak tergetar dan maklumlah dia bahwa suara suling itu sungguh berbahaya dan kalau dia tidak hati-hati, maka pertahanannya dapat dibobolkan sekali ini oleh lama yang lihai itu. RRRR KTTT Tiba-tiba nampak sinar putih berkelebat dan tasbeh di tangan kiri kakek gundul itu telah menyambar ke arah serasang sumpit yang menjepit daging. Hek I Mo Ong terkejut dan cepat menarik tangan kiri mengelak, akan tetapi dia merasa betapa jari tangannya tergetar, tanda bahwa pertahanannya sudah goyah oleh suara suling itu. Urat-urat halus di jari-jari tangan yang memegang sumpit itu terpengaruh dan keadaannya berbahaya sekali. RRRR KKKKKK kembali tasbeh menyambar, sekali ini ke arah pergelangan tangan yang memegang sumpit. Trik! Hek I Mo Ong terpaksa melempar daging itu ke atas, menggunakan sumpit menangkis tasbeh dan ketika daging itu meluncur turun, disambutnya dengan serasang sumpitnya lagi. Sungguh indah sekali pertahanan ini sampai Tai Hong lama mengangguk sedikit tanpa menghentikan permainan sulingnya. Memang hebat Raja Iblis ini, pikirnya. Akan tetapi dia masih mempunyai tiga jurus lagi. Sementara itu, ketika suling mulai ditiup, Cheng Liong mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada getaran halus yang menyerang telinganya, membuat tubuhnya tergetar, akan tetapi tanpa disadarinya, sumber tenaga sinkang yang amat kuat, yang berada di pusarnya, bergerak sendiri naik dan melindungi tubuhnya yang segera terasa hangat. Suara suling itu sama sekali tidak mempengaruhi telinga, jantung maupun syarafnya. Hanya anak ini merasa tidak senang sekali oleh suara itu, yang dianggapnya sumbang dan tak enak bagai orang mendengarkan kaleng diseret. Maka, kegemasan mendengar suara tidak enak ini mendorong Cheng Liong untuk memukul-mukulkan sumpit gading di bibir mangkok kosong di atas meja di depannya sehingga terdengarlah bunyi teng-ting-teng-ting yang nyaring. Suara teng-ting-teng-ting ini berlawanan dengan suara suling, dan karena Cheng Liong memukulnya dengan sengaja untuk mengacaukan suara suling yang dianggapnya tidak enak itu, maka terdengarlah paduan suara yang sumbang dan tidak karuhan. Mula-mula suara ini membuat Tai Hong lama terheran, akan tetapi perhatiannya segera tertarik dan suara sulingnya tersendat-sendat seperti dihalangi oleh suara pukulan mangkok itu. Tentu saja kekuatan dalam suara suling menjadi terpecah dan kehilangan banyak daya serangnya. Hal ini amat terasa oleh Hak Imoong dan Raja Iblis ini pun tertawa, suara ketawanya mengandung hikang dan segera sisa tenaga dalam suara suling itu lenyap oleh suara ketawa ini. Hahaha, lama apakah Hengka sudah lupakan sisi seranganmu? Di ejek demikian, tanpa mengandalkan suara sulingnya lagi, Tai Hong lama kemudian menggunakan suling yang sudah dilepas dari mulutnya itu untuk menotok ke arah pundak lawan sedangkan tas dehnya menyambar ke arah daging disumpit. Wir, Mu'ut. Kembali serangan itu dapat dilakukan dengan mudah oleh Hak Imoong yang kini telah bebas dari gangguan suara suling sehingga mampu mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mempertahankan daging di ujung sumpit. Dua kali lagi berturut-turut lama itu menyerang, akan tetapi, selain sumpit itu selalu dapat dihindarkan dari benturan, juga kini tangan kiri Hak Imoong membantu dan melakukan penangkisan. Pada serangan terakhir, mendadak tangan kiri Hak Imoong menyambar sepotong bakso di dalam mangkok. Sekali menyentilkan bakso itu dengan telunjuk kirinya, peluru ini meluncur cepat dan memasuki lubang suling. Kalau tadinya suling yang digerakan itu mengeluarkan suara, kini tiba-tiba saja suara itu terhenti seperti jengkerik terpijak. Serangan terakhir itu menjadi kacau dan tidak berhasil menjautuhkan daging dari jepitan suling di tangan Hak Imoong. Sungguh Hak Imoong amat liai, Pincheng mengaku kalah, kata pendeta berjubah merah itu yang segera kembali ke tempat duduknya semula. Kini Pak Bin Tokong mempersilahkan Siwananda untuk maju akan tetapi Siwananda yang merasa bahwa dia adalah wakil pemerintah Nepal, seorang wakil koksu negara, bersikap tenang dan berkata, silakan Tokong maju memperlihatkan kepandaian, kami ingin memperluas pengetahuan dengan menjadi saksi saja. Terpaksa Pak Bin Tokong maju dan menghampiri Hak Imoong. Kakek iblis ini tertawa dan mengganti daging baru yang diambilnya dari dalam mangkok. Hahaha! Tokong, terhadap pengkawapku akan menghormati dengan daging baru, dan juga harus berhati-hati. Jangan-jangan semua ototku akan putus dan tulang-tulangku akan terlepas. Jelas bahwa dengan kata-kata itu Hak Imoong hendak menyindir calon lawan ini dengan ilmu haun kincoh kuci yang yang dimiliki si raja racun itu. Pek Bin Tokong tersenyum. Tokoh Gobi Pertapa ini sudah pandai sekali menyimpan perasaannya dan wajahnya nampak sabar dan tenang walaupun sesungguhnya orang ini memiliki kekejaman yang luar biasa. Moong, aku selalu tidak percaya bahwa ada ilmu lain dapat menandingi ilmu baru mutok HWEG itu. Marilah kita coba-coba dalam kesempatan ini sambil berkata demikian. Kakek ini menyingkap jubah putihnya, menggulung lengan bajunya sehingga nampak kedua lengannya yang kurus panjang seperti tulang terbungkus kulit saja. Akan tetapi, begitu dia menggerak-gerakan kedua lengannya, kulit lengan yang tadinya putih-pucat itu berubah menjadi agak piru seperti warna baja matang. Biru mengkilap dan kelihatan keras sekali. Diam-diam Hek Imoong terkejut juga dan maklumlah dia bahwa lawannya ini ternyata telah melatih simkang yang amat kuat, yang membuat kedua lengan itu menjadi seperti baja dan jari-jari tangan itu tentulah amat kuat pula sehingga mampu memutuskan otot dan melepaskan tulang lawan. Maka, diam-diam dia pun mengerahkan tenaganya dan mempersiapkan diri dengan ilmunya yang mukjijat, yaitu ilmu Tok Hweji yang mengerikan itu. Dengan tubuh tegak di bangkunya, tangan kanan memegang sumpit yang menjepit daging baru, tangan kiri siap di atas meja di depan dadanya, Hek Imoong memandang lawan dengan matu beringas. Dari pandang matanya saja keluar tenaga mukjijat dan walaupun dia tidak bermaksud mempergunakan ilmu sihirnya di dalam ujian itu, namun tenaga ilmu hitam keluar dari matanya dan membuat Pak Bintok Ong bergidik. Tokoh ini pun maklum bahwa kalau saja pertandingan ilmu ini bukan hanya sekedar ujian dan main-main, dia akan berpikir beberapa kali sebelum menentang seorang seperti Raja Iblis ini. Moong, jaga serangan ku tiba-tiba Pak Bintok Ong berseru nyaring dan berbareng dengan bentakannya itu, tubuhnya sudah bergerak dan kedua lengannya menyambar ke arah lawan melalui atas meja yang menjadi penghalang di antara mereka. Kedua tangannya itu menyambar ke depan dengan jari terbuka, seperti sepuluh batang pisau yang amat kuat dan cepat menyambar ke arah pundak dan lengan kanan Moong. Terdengar suara bercuitan ketika kedua tangan itu menyambar dan terasa angin yang dingin sekali bertilp. Itulah ilmu pukulan Hun Kincoh Kut Chiang yang dasyat itu. Namun, Hek Imoong tidak merasa gentar dan cepat tangan kirinya melakukan totokan-totokan ke arah pergelangan tangan dan siku untuk menangkis sekaligus mematikan serangan pertama itu, sedangkan tangan kanan yang memegang sumpit juga bergerak untuk mengelap. Serangannya belum mencapai sasaran dan di tengah gerakan telah disambut oleh totokan jari tangan yang diatau amat tampuh itu, maka tentu saja Perbin Tok Ong terpaksa menarik kembali serangannya sehingga serangan pertama itu gagal. Lantas dah menyerang lagi dengan Hun Kincoh Kut Chiang dan lawannya menyambut dengan Tok Hwe Jiang menggerakkan ilmu totokan Coan Kut Chi, jari penembus tulang, yang amat tampuh itu. Hebatnya, ketika mengerahkan ilmu ini, bukan hanya jari-jari tangannya yang amat hebat, dapat menembus tulang, akan tetapi juga dari mulutnya keluar wat putih yang amat panas dan inilah yang membuat Perbin Tok Ong merasa kewalahan. Beberapa kali kedua lengan bertemu, bahkan jari-jari tangan mereka sempat bertemu, akan tetapi selalu pertemuan itu mengakibatkan lengan dan tangan Raja Racun Muka Putih itu terpental dan tubuhnya tergetar. Setelah lewat lima jurus yang menyerang tanpa hasil, akibatnya malah muka dan lehernya penuh keringat dan mukanya yang putih itu menjadi kemerahan seperti terbakar. Itulah akibat dari serangan atau tangkisan ilmu Tok Hwe Eji. Hebat, engkau memang pantas menjadi calon koksu, Mo Ong kata kakek Muka Putih itu sambil menjura dan kembali ke tempat duduknya. Melihat kemenangan Hei Mo Ong secara berturut-turut itu, yang Taijin memuji dan merasa girang sekali. Mempunyai seorang pembantu atau koksu seperti Hak I Mo Ong sungguh membesarkan hati, pikirnya. Akan tetapi di situ masih terdapat si Wananda yang menjadi seorang di antara sekutunya yang terpenting. Bukankah kakek berkulit kehitaman ini wakil dari kerajaan Nepal yang amat diharapkan akan dapat memperkuat kedudukannya kalau tiba waktunya dia menyerang kota raja? Maka, Gubernur Yong lalu berkata sambil tersenyum, sekarang tiba giliran saudara wakil koksu Nepal untuk menguji calon pembantu kami. Si Wananda bangkit berdiri dengan sikap angkuh, menjura kepada Sang Gubernur dan berkata, Maaf, Taijin. Sesungguhnya, kami sudah melihat kelihayan calon koksu yang menjadi pembantu Taijin dan merasa kagum sekali. Karena tiga orang rekan kami tadi sudah mengujanya dan dia lulus dengan baik, biarlah sekarang kami menguji sampai di mana kekuatan batinnya, karena kekuatan badan saja bukan merupakan syarat mutlak untuk menjadi seorang koksu yang baik. Gubernur Yong sudah mendengar bahwa orang Nepal ini, di samping ilmu silatnya, juga mahir ilmu sihir. Akan tetapi dia pun sudah mendengar bahwa Hek Imoong juga seorang ahli sihir, maka dia merasa gembira akan dapat menyaksikan pertandingan adu kekuatan sihir. Dia mengangguk gembira dan berkata, Silakan, Saudara Siwa Nanda. Kakek Gurha yang tinggi besar ini lalu menghampiri meja kecil di mana Hek Imoong telah menantinya dan duduk berhadapan dengan Raja Iblis itu. Sejenak mereka hanya saling berpandang mata. Biarpun bagi orang lain mereka itu hanya saling pandang, namun sesungguhnya kedua orang ini sedang mengukur tenaga dan kekuatan batin mereka masing-masing melalui pandang mati itu. Terjadilah adu kekuatan mukjijat melalui sinar mati mereka dan diam-diam Siwa Nanda terkejut. Dia pun sudah mendengar bahwa Hek Imoong pandai ilmu sihir, akan tetapi dia tidak mengira bahwa kekuatan yang terkandung dalam sinar mati itu demikian kuatnya. Dia tidak tahu bahwa kekuatan ilmu sihir memang menjadi berlipat ganda dengan kuatnya tenaga sinkang yang dimiliki Hek Imoong. Biarpun mereka yang hadir itu hanya menduga-duga bahwa kedua orang itu saling mengukur tenaga batin, namun mereka mulai merasakan getaran aneh yang memenuhi ruangan itu, yang membuat mereka merasa tegang dan juga seram. Hek Imoong, yang kau pegang dengan sumpit itu seekor burung hidup tiba-tiba terdengar suara wakil Koks Unepal itu. Semua orang memandang ke arah potongan daging yang dijepit sumpit di tangan Hek Imoong dan terbelalaklah mereka ketika melihat bahwa daging itu kini benar-benar telah menjadi seekor burung kecil yang menggelapar-gelaparkan sayapnya berusaha untuk lolos dari jepitan sepasang sumpit. Kalau burung itu sampai lolos, maka berarti Hek Imoong kalah sebab bukankah ujian itu untuk merampas daging dari jepitan sumpitnya. Dan agaknya tidak akan mudah menahan terbangnya burung itu dengan jepitan sumpit saja. Biarpun burung hidup, kalau sayapnya gundul, mana bisa terbang tiba-tiba terdengar suara Hek Imoong, sama berwibawanya dengan suara si Wananda tadi. Burung yang tadinya menggelaparkan sayap itu tiba-tiba saja kehilangan kekuatannya dan sayap itu benar-benar telah kehilangan bulunya, menjadi gundul dan hanya dapat digerak-gerakan naik turun dengan lemah saja. Hek Imoong, sepasang sumpitmu itu adalah sepasang ular. Dan semua orang terbelalak kaget dan heran karena begitu si Wananda mengeluarkan teriakan ini, sepasang sumpit di tangan Raja Iblis itu benar-benar berubah menjadi dua ekor ular, sedangkan burung tadi telah berubah pula menjadi sepotong daging. Sepasang ular yang membantuku menjaga agar daging jangan terlepas Hek Imoong menyambung, dan dua ekor ular itu kini menari-nari berlenggak-lenggok, akan tetapi daging itu mereka gigit dengan kuat-kuat sehingga tidak mungkin terlepas lagi. Si Wananda tertawa dan bangkit sambil menjura. Hek Imoong memang hebat dan kami mengucapkan selamat kepada Yong Taijin yang telah memperoleh seorang calon kotsu yang amat pandai. Kakek Gurha ini lalu memberi hormat kepada Gubernur Yong. Pembesar ini merasa girang sekali, memandang kepada Hek Imoong yang kini mengantar sekotong daging dengan sepasang sumpitnya yang telah kembali berbentuk sumpit biasa itu ke mulut, lalu makan dengan lahapnya seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Cheng Leong merasa bangga dan girang. Ia menghampiri gurunya dan berkata, Moong, aku mengucapkan selamat atas pengangkatanmu sebagai kotsu dan dengan hati setulusnya anak ini mengangkat kedua tangan ke dada untuk memberi hormat. Hahaha, terima kasih, Cheng Leong. Akan tetapi aku belum menjadi kotsu, hanya baru calon kotsu saja. Mudah-mudahan semua usaha kita bersama ini berhasil sehingga aku benar-benar menjadi kotsu dan engkau menjadi seorang pemuda bangsawan, murid kotsu. Hahaha. Tai Lucin, Tai Hong Lama, dan Pak Ahim Tok Ong juga memberikan ucapan selamat atas kemenangan dan keberhasilan Hek Imoong menempuh ujian itu. Dan Tai Hong Lama yang tadi merasa betapa suara sulinya sudah dikacaukan oleh anak itu sehingga memudahkan Hek Imoong memperoleh kemenangan atas dirinya, lalu menambahkan, Omi Tawut. Moong, muridmu ini benar-benar hebat dan kelaknya akan lebih hebat dan lebih jahat daripada gurunya. Dikatakan jahat bagi seorang datuk sesat macam Hek Imoong sama saja dengan menerima pujian. Maka dia pun tertawa bergelak. Akan tetapi Cheng Leong memandang pendeta lama itu dengan mata mendelik, lalu terdengar dia berkata lantang. Lama, jangan seberangan saja bicara. Aku bukan seorang penjahat dan tidak akan menjadi seorang penjahat biarpun aku mempelajari ilmu dari Hek Imoong. Tentu saja semua orang menjadi heran mendengar ucapan anak itu, akan tetapi Hek Imoong tertawa semakin keras karena dia melihat betapa lucunya keadaan yang ditimbulkan oleh sikap muridnya yang aneh ini. Semakin aneh watak muridnya, semakin sukalah hati Hek Imoong, karena bagi kaum sesat, yang diutamakan adalah keandahan dan sifat yang lain daripada orang lain, dan menerjang semua hukum-hukum yang telah ada tanpa memperdulikan tata susila atau kesopanan pula. Gubernur Yong yang diam-diam tidak suka dengan watak orang-orang ini, akan tetapi terpaksa bersikap ramah terhadap mereka karena memang dia amat membutuhkan bantuan mereka, lalu mengajak mereka untuk mulai berunding yang sesungguhnya merupakan acara inti dari pertemuan itu. Sebagai seorang yang mengharapkan kedudukan kotsu dan pembantu utama gubernur yang hendak memerontak itu, Hek Imoong mendengarkan dengan penuh perhatian. Juga Cheng Leong, walaupun belum dapat menangkap seluruh maksud dari percakapan itu, mendengarkan dengan penuh perhatian dan dia mendapatkan perasaan bahwa apa yang didengarnya itu amat penting baginya. Dengan panjang lebar dan jelas, gubernur Yong lalu menceritakan rencana mereka bersama. Kerajaan Nepal akan mengirim pasukan yang sangat kuat dan besar untuk menyerang Tibet. Serbuan ini diharapkan dapat berhasil dalam waktu yang tidak terlalu lama dan mengandalkan bantuan dari dalam yang akan digerakkan dan diatur oleh taihang lama. Jangan khawatir, untuk keperluan itu. Pem Cheng telah memiliki banyak kawan sehaluan dan sewaktu-waktu tentu kami akan dapat membantu. Pendeknya, dengan bantuan kami, bala tentara Nepal tentu tidak akan sukar untuk menduduki Tibet, demikian taihang lama mengutarakan isi hatinya. Menurut perjanjian mereka, setelah Tibet jatuh ke tangan kerajaan Nepal, taihang lama yang akan diangkat sebagai penguasa Tibet, tentu saja sebagai negara taklukan dari Nepal. Dan untuk keperluan menyerbu Tibet, Gubernur Yong akan membantu, yaitu dengan mencegah datangnya bala bantuan berupa bala tentara kerajaan Cheng. Dengan demikian, tentu Tibet akan mudah direbut, dan bantuan Gubernur Yong ini amat penting karena kalau sampai bala tentara Cheng membantu Tibet, tentu akan sukarlah daerah itu direbut oleh pasukan Nepal. Apalagi kalau bala tentara kerajaan Cheng itu ditimpin oleh panglima-panglima pandai seperti jenderal muda Kau Chin Leong yang pernah membuat tentara Nepal kocar kacir beberapa tahun yang lalu. Kemudian, setelah mereka berhasil merebut Tibet, barulah mereka akan mengadakan pasukan gabungan antara bala tentara Nepal, Tibet dan pasukan-pasukan yang berjaga di barat dan telah dikuasai oleh Tong Chiang Kun sebagai pembantu Gubernur Yong dan melakukan penyerbuan ke timur untuk menentang kerajaan Cheng. Akan tetapi, kita harus bertindak hati-hati sekali, tidak perlu tergesa-gesa dan menanti saat yang baik. Kita harus ingat bahwa kerajaan memiliki banyak panglima yang pandai dan pasukan yang kuat, kata Seng Gubernur. Hahaha, harap Tai Jeng tenangkan hati dan tidak perlu khawatir tentang orang-orang pandai itu. Dengan bantuan para rekan yang kini hadir, saya sanggup untuk menentang dan membasmi para jagoan kerajaan itu. Dengan bantuan teman-teman, bahkan para penghuni Pulau Ees pun tidak dapat melawan kami. Akan tetapi, ketika bicara sampai di situ, Hek Imoong merasa betapa ada sepasang metu yang mendelik kepadanya. Dia menoleh dan terkejut melihat bahwa orang yang melotot kepadanya itu adalah muridnya. Dia sadar dan tidak melanjutkan kata-katanya. Akan tetapi ucapannya yang terakhir itu telah membuat para tokoh di situ menjadi terbelalat. Apa katamu? Para penghuni Pulau Ees, kata Pek Bintok Ong kaget. Omi Tohut, kau maksudkan bahwa engkau telah berhasil membunuh pendekar super sakti dari Pulau Ees. Tanya pula Tai Hang Lama yang menganggap berita itu seperti petir menyambar di siang hari panas. Hek Imoong menjadi serba salah. Dia tahu bahwa di depan muridnya, amat tidak baik membicarakan tentang kebinasaan para penghuni Pulau Ees. Akan tetapi dia telah terlanjur berbicara dan tidak akan dapat ditariknya kembali. Maka dia pun menarik napas panjang. Manusia mana di dunia ini yang sanggup mengalahkan pendekar super sakti, majikan Pulau Ees? Bahkan Dewa sekalipun akan sukar mengalahkannya. Tidak, kami tidak berani melawan pendekar super sakti. Kami hanya melawan istri-istrinya dan hal itu pun mengakibatkan tewasnya banyak anak buah dan hampir semua kawan-kawanku. Mereka itu sungguh hebat bukan main. Aku sendiri nyaris binasa. Bagaimanapun juga, sekarang Pulau Ees telah terbakar habis berikut para penghuninya, dan kami akan terus melakukan sampai semua pendekar yang menentang kami lenyap dari permukaan bumi. Bukankah kalau sudah begitu, gerakan Taijin akan lebih mudah dilakukan? Gubernur Yong mengangguk-angguk, akan tetapi Peg Bintok Ong agaknya masih penasaran mengenai Pulau Eesmu Ong. Kau katakan bahwa Pulau Ees terbakar habis berikut para penghuninya. Benarkah itu? Apakah engkau dan kawan-kawanmu yang telah berhasil membakar pulau itu? Kalau saja dia tidak teringat kepada kehadiran muridnya, tentu dengan senang dan bangga sekali Hek Imo Ong akan membuat dan mengaku bahwa dialah yang telah menghancurkan dan membakar Pulau Ees. Akan tetapi, kehadiran Cheng Leong membuat dia tidak mungkin dapat membohong. Watak muridnya ini aneh sekali, siapa tahu muridnya akan membuatnya malu dan menyangkalnya kalau dia berbohong. Tidak, kami sisa para penyerbu telah meninggalkan pulau ketika kami melihat dari jauh pulau itu terbakar habis, karena tidak ingin mereka itu mendesak lebih lanjut tentang Pulau Ees dan kini sikap Cheng Leong telah biasa kembali. Hek Imo Ong lalu berkata cepat, akan tetapi, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan perjuangan kita. Lebih baik kita sekarang melihat halangan dan hambatan apa yang kiranya akan mengganggu gerakan kita dan kita lenyapkan halangan itu. Semua orang mengangguk setuju dan wakil Koks Unepal lalu berkata, memang benar apa yang dikatakan moong. Kita harus menghalau semua hambatan dan ada beberapa hal yang membuat kami merasa gelisah. Pertama-tama adalah negara tetangga kami yang kecil, yakni Butan. Negara kecil itu menjadi penghalang besar bagi gerakan kami menyerbu Tibet karena sampai sekarang Butan tak mau tunduk, bahkan tidak memiliki sikap bersahabat dengan kami. Sebab itu, setiap gerakan kami yang melanggar wilayah mereka, tentu akan mereka tentang dan hal ini sungguh memusinkan dan membuang banyak tenaga kalau kami harus menggempur Butan lebih dulu. Butan. Negara yang demikian kecilnya gubernur Yong memandang rendah. Apa sih kekuatan negara kecil itu? Mengapa tidak ditundukan saja lebih dulu? Hal itu tentu jauh lebih mudah daripada menundukan Tibet. Agaknya Yong Taijin belum mendengar. Butan sekarang tak dapat disamakan dengan Butan belasan tahun yang lalu. Biarpun negara itu kecil, akan tetapi memiliki pasukan pilihan yang amat kuat, di bawah pimpinan Putri Shantidewi yang lihai dan suaminya yang lebih lihai lagi. Tidak, menyerbu Butan sama dengan mencari penyakit, kata Suananda, orang gurha yang menjadi wakil koksu Nepal itu dan sikapnya nampak jari. Tentu saja hal ini membuat semua orang merasa heran. Wakil koksu itu sendiri begitu lihai, akan tetapi kelihatan jari ketika menyebutkan nama seorang putri Butan dan suaminya. Omi Tohut, Pin Cheng pernah mendengar tentang mereka dan kabarnya suami istri itu memang luar biasa lihainya. Kabarnya, putri itu pandai menghilang saking cepatnya ia dapat bergerak, sedangkan suaminya adalah seorang hon yang pada belasan tahun yang lalu pernah mengegerkan dunia Kang O. Kalau tidak salah, dahulu ia berjuluk Toat Beng Chi atau si jari maut. Seng putri kabarnya tidak mau menggantikan ayahnya dan menyerahkan tahta kerajaan kepada seorang saudara laki-laki, sedangkan ia sendiri bersama suaminya menjadi panglima-panglima yang memimpin bala tentara Butan. Benarkah demikian, saudara Siwananda? Yang ditanya mengangguk membenarkan. Dan halangan lain, apakah itu, saudara Siwananda tanya sang gubernur. Selain adanya Butan yang menjadi penghalang, juga kini banyak terdapat tokoh-tokoh pertapa di Himalaya yang kabarnya diam-diam juga mengamati gerak-gerak kami. Mereka itu kadang-kadang mengambil sikap bermusuh dan agaknya mereka tentu akan ikut menentang kalau kami menyerbu Tibet. Semua ini adalah gara-gara General Khao Chin Leong yang dahulu pernah menentang kami dan di sana dia telah mempunyai banyak sahabat yang siap membantunya dan menentang kami. Semua orang merasa khawatir dengan berita yang tidak baik ini. Ahaha, kalau begitu, gerakan kita menghadapi ancaman yang berat, kata gubernur Yong. Kemudian ia teringat akan Hek Imoong yang menjadi pembantu utamanya, maka dia pun menoleh kepada Raja Iblis itu. Loh si cu, kita menghadapi rintangan yang cukup berat, kalau menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan pertanyaan ini selain hendak memancing, juga agaknya seng gubernur ingin melihat kegunaan dari orang lihai ini. Hek Imoong mengangguk-angguk sambil mengerutkan sepasang alisnya yang sudah beruban, seperti seorang ahli pikir yang sedang mengerjakan otaknya yang cerdik. Hal itu sudah saya pikirkan sejak mendengar dari saudara si Wananda tadi, Tai Jin. Harap Tai Jin jangan khawatir. Kalau yang menjadi penghalang itu berupa pasukan besar, tentu saja yang harus menghalaunya juga pasukan yang lebih kuat lagi. Akan tetapi kalau yang dikhawatirkan itu perorangan, seperti suami istri bangsawan kerajaan butan itu atau tokoh-tokoh pertapa di Himalaya, serahkan saja kepada saya, tentu akan dapat saya enyahkan mereka. Seng gubernur mengangguk-angguk gembira. Lalu, sekarang apa yang hendak si Chu lakukan? Perkenankan saya dan murid saya pergi ke Butan dan Himalaya untuk melakukan penyelidikan dan saya akan membasmi setiap orang yang hendak menentang gerakan kita dari Nepal ke Tibet lalu ke timur. Omi Tohut. Itulah kera yang terbaik kata Tai Hang Lama. Kalau mau-mau membantu, nanti akan Pin Cheng tunjukkan siapa-siapa orangnya yang patut dibasmi. Kita dapat bekerja sama, Moong. Aku pun telah mengenal mereka yang berpihak kepada kerajaan Cheng kata Pak Bintok Ong. Dan engkau bisa mendapatkan bantuanku untuk menghantam para pertapa itu, Moong. Hek Imoong mengangguk. Baik, kalau perlu, aku akan menghubungi kalian di sana. Akan tetapi, agaknya untuk melaksanakan pekerjaan yang ringan ini aku tidak akan membutuhkan bantuan orang lain. Dan kami akan mempersiapkan pasukan kami di perbatasan utara dan Tibet. Harap saudara Siwananda selalu mengirim kurir penghubung agar kami selalu dapat mengikuti sampai di mana majunya gerakan dari Nepal, kata Tai Lucin. Baik, kami tentu selalu menghubungi pasukanmu, saudara Tai Lucin, jangan khawatir, jawab orang gurha itu. Perjamuan dilanjutkan dengan meriah dan gembira. Kemudian Sang Gubernur dengan Rayao lalu membagi-bagi hadiah berupa barang-barang berharga kepada mereka semua sebelum mereka bubaran. Hek Imoong menerima sekantum uang emas sebagai betal, juga dua ekor kuda yang sangat baik. Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Hek Imoong dan Ceng Leong telah berangkat menunggang kuda menuju ke barat. Sumoy, engkau lihat bagaimana dengan kemajuan latihanku? Sudah selama empat bulan aku berlatih menurut petunjuk Suhau, aku khawatir masih belum sempurna, kata Long Tek Chiang, Pemuda yang diambil murid dan diambil calon mantu pula oleh Sumakian Li itu, pada suatu pagi kepada Sumahui yang sedang bertugas mengawasi dan membimbingnya. Mereka berada di halaman samping rumah yang juga merupakan sebuah taman bunga. Entah sudah berapa puluh kali pemuda itu selalu minta pendapat darah itu. Sumahui menganggap pertanyaan itu lumrah saja, dan ia sama sekali tidak tahu bahwa memang pemuda itu sengaja bertanya agar kembali diuji oleh Sumahui. Dan kalau mengujinya adalah mengadu telapak tangan, suatu hal yang amat disuka oleh pemuda itu. Dua pekan yang lalu latihanmu sudah hampir sempurna, Suheng. Ku rasa sekarang engkau tentu sudah paham benar, jawab Sumahui yang sedang memotongi daun-daun bunga yang ditempeli telur belalang. Maukah engkau mencoba dan mengukur latihan dasar sinkang yang ku pelajari, Sumoitek Chiang memohon dan seperti biasa. Sumahui tidak menolaknya. Biarpun tadinya ia merasa tidak puas melihat ayahnya menerima pemuda ini sebagai murid, akan tetapi setelah bergaul selama empat bulan, sikap Tek Chiang selalu baik kepadanya, ramah dan sopan, sehingga tidak ada alasan bagi Sumahui untuk memencinya, walaupun hal itu bukan berarti bahwa ia suka kepada pemuda ini. Ada sesuatu dalam sikap pemuda ini, mungkin sikap yang terlalu sopan dan terlalu manis itu, yang membuatnya selalu curiga dan kepercayaan hatinya belum penuh kepada Suhengnya ini. Tentu saja. Nah, marilah kita mulai kata Sumahui. Dengan dirang Tek Chiang lalu memasang kuda-kuda seperti yang diajarkan suhunya, menggerakkan kedua lengannya ke atas bawah kemudian bersilang dan pada saat itu mendorongkan kedua lengannya ke depan dengan tangan terbuka sambil mengerahkan tenaga. Sumahui yang berdiri di depannya menyambut tangan yang didorongkan itu dengan kedua tangannya sendiri. Plak. Dua pasang telapak tangan itu saling bertemu dan seperti biasa, Tek Chiang merasakan telapak tangan yang lunak, halus dan hangat, membuat jantungnya berdebar penuh gairah. Sumahui mengerutkan alisnya. Pemuda ini memang berbakat dan agaknya telah menguasai teknik latihan dasar dari Pulau Es, yaitu dasar Sinkang yang kemudian dapat dilanjutkan dengan latihan HWI yang Sinkang dan Swatim Sinkang. Akan tetapi, seperti juga dua pekan yang lalu, pada akhir getaran itu terdapat kekacauan yang hanya terjadi kalau pemuda itu kurang memusatkan perhatian pada getaran melalui telapak tangan itu. Ini menjadi tanda bahwa pikiran pemuda itu melayang atau terkacau oleh sesuatu. Su Heng, engkau telah berhasil baik, hanya masih saja engkau belum bisa memusatkan seluruh perhatianmu kepada telapak tangan yang mendorong. Aku merasakan adanya kekacauan pada akhir getaran itu. Apa sih yang kau pikirkan setelah engkau melakukan gerakan mendorong itu? Apalagi yang mengacaukan pikiranku kalau bukan telapak tanganmu yang lunak, halus dan hangat itu, demikian pikir Tek Chiang. Akan tetapi dia cukup cerdik untuk berkata demikian lancang, maka dia pun mengambil sikap menyesal. Ah, dasar aku yang bodoh, Sumoy. Aku selalu merasa ragu-ragu akan kemampuan sendiri sehingga pada saat aku mendorong, aku merasa khawatir kalau-kalau salah. Ah, engkau terlalu merendahkan diri, Su Heng. Gerakanmu sudah benar, dan engkau pun sudah menguasai dasar penghimpunan tenaga sinkang dari keluarga kami. Aku mengucapkan selamat, Su Heng. Dan engkau terlalu memuji, Sumoy, padahal aku belum bisa apa-apa. Memang engkau amat baik hati, Sumoy. Engkau lah gadis yang paling baik, paling gagah perkasa, paling cantik jelita, yang pernah ku kenal. Su Heng Sumahwi berseru agak keras untuk menegur, akan tetapi mukanya sudah berubah merah. Bagaimanapun juga, Su Hengnya ini hanya memujinya, jadi tidak ada alasan baginya untuk marah-marah. Aku hanya bicara apa adanya, Sumoy, teks yang melanjutkan rayuannya. Sudahlah, aku tidak suka bicara tentang diriku. Tapi, sebaliknya aku suka sekali. Pada saat itu, terdengar langkah orang di atas lorong berkerikil yang menuju ke taman itu dari luar. Keduanya mengangkat muka memandang. Siapa engkau berani masuk ke sini tanpa izin teks yang membentak marah akan tetapi dia menghentikan tegurannya ketika melihat sikap Sumoy-nya berubah menjadi amat gembira. Chin Leong Sumahwi berseru gembira dan kalau ia tidak ingat bahwa di situ berdiri orang lain, tentu ia sudah berlari menghampiri pemuda yang baru datang itu. Hui I Chin Leong juga berseru girang, akan tetapi dia pun berhenti berdiri saja sambil memandang kepada pemuda tampan bermuka putih dan pesolek yang tidak dikenalnya itu. Melihat sikap Chin Leong yang ragu-ragu, Sumahwi lalu memperkenalkan, Chin Leong, dia ini adalah Suheng Long Tek Chiang, murid ayah yang baru 4 bulan angkatnya. Ahaha Chin Leong kelihatan terkejut dan juga girang, kemudian teringat bahwa menurut kedudukan, dia lebih rendah, maka dia pun menjura dengan sikap hormat kepada pemuda itu sambil berkata, Su Siok, sekarang giliran Tek Chiang yang termangu-mangu. Pemuda yang baru datang ini tadi menyebutnya Su Siok, Paman Guru. Sumoy, siapakah orang ini tanyanya gagap dan bingung. Su Heng, dia bernama Kau Chin Leong dan dia ini adalah, eh haha, seorang keponakanku. Sepasang mata pemuda itu terbelalak dan dia memandang Sumahwi dan Chin Leong bergantian dengan sinar matah, tidak percaya. Keponakan? Tapi, tapi, mana mungkin? Sumahwi tersenyum. Kegembiraannya melihat kedatangan kekasihnya itu terlalu besar untuk dapat diganggu oleh keheranan dan kebingungan Tek Chiang. Sudahlah, Su Heng. Engkau tidak mengerti dan terlalu panjang kalau diterangkan. Biarlah lain kali saja ku ceritakan dan sekarang ku harap engkau suka meninggalkan kami dan membiarkan kami bercakap-cakap. Tek Chiang merasa terpukul. Dia menunduk dengan muka merah, sekali lagi mengerling ke arah Chin Leong lalu berkata, Baiklah, Sumoy, baiklah. Dia pun pergi dari situ menuju ke belakang rumah di mana terdapat sebuah kamarnya di dekat Lian Butia, yakni ruangan berlatih silat.